Pak kena mobil tuh Iya acaranya jam Jam pak Halo di hidup pasukan kerlap kerlip semuanya Jangan lupa saksikan penampilan saya Rizky Febian Di acara festival Kerlap Kerlip 2022 Catat tanggalnya 16 Desember 2022 Di lapangan SBSD Tangerang Jadi buat kalian cek aja langsung di Namanya atkerlap.kerlip festival Sampai bertemu disana kita suruh-suruh Mantap Mahalini Raharja Sepertinya tak lama lagi Akan menyambut penakan baru dari pernikahan Dion Raharja Kakak pertama Mahalini Yang merupakan sarjana hukum bersama seorang dokter gigi Yang berparas cantik mirip seperti Mahalini Bernama Ayu Nindi Prisilia Hal ini terlihat dari tekad mereka berdua Yang ingin segera memiliki anak Mengunjungi salah satu tempat kesehatan Ternama di kota Tangerang Yang ahli soal proses pembuatan bayi tabung Konsultasi kesehatan Soal kondisi bandara perempuan Dan pesawat lelaki ketika melakukan pendaratan Dengan tujuan bisa secepatnya mendapatkan keturunan Disertai dengan doa dan usaha pastinya Kota yang dikunjungi kakak Mahalini ini Adalah tempat pelaksanaan konser Rizky Febian hari ini Sarawak Sarawak Terima kasih telah menonton! Diketahui Gek Nindi dan Blidion menikah pada 31 Desember 2021 lalu Atau sudah memasuki satu tahun pernikahannya Namun belum juga dikaruniai anak Meski begitu Pasangan ini tak pernah putus asa Untuk terus berusaha mendapatkan keturunan Hal bertanda baik lainnya mungkin adalah Kakak Mahalini ini akan segera mendapatkan keturunan Pasalnya pada malam tadi juga Mimin memimpikan Blidion dikelilingi puluhan anak perempuan yang cantik-cantik Pak Bidadari Anak-anak perempuan itu berjumlah puluhan Dan mereka berada di rumah panggung yang berjejer dengan jumlah yang cukup banyak juga Di depan rumah panggung tersebut masing-masing memiliki kolam ikan tapi bisa juga digunakan untuk berenang Para anak-anak perempuan yang seperti Bidadari itu terlihat sangat menantikan kedatangan Blidion Mereka sangat senang ketika Blidion datang Meski hanya sekedar menyapa Terlebih saat mereka diajak keliling kolam sekaligus diajari berenang Mimin yang mendampingi Blidion jalan-jalan Jujur merasa sangat takjub melihat keramahan anak-anak itu Meski usianya masih sangat belia Namun sangat menghargai orang lain Dan sangat teratur tanpa berebutan saat Blidion datang mengunjunginya Singkat cerita Mimin juga melihat Blidion sangat menyayangi tumbuhan Bahkan Blidion di dalam mimpi Mimin Memiliki kemampuan khusus yang bisa menghidup suburkan tanaman hanya dengan menyentuhnya Sayangnya itu semua hanya mimpi Namun yang mengejutkan Pada siang harinya saat Mimin membuka Instagram Status histori Genindi gak sengaja kepencet dan terlihat Sedang berada di sebuah tempat konsultasi kesehatan untuk segera mendapatkan anak Semoga saja semua ini bertanda baik ya Dan Mimin doakan segala usaha dan doa Blidion dan Genindi Secepatnya terijabah untuk mendapatkan anak Agar sudah ada teman BB Jaden untuk bermain saat di Bali BB Jaden sering ditemani Mahalini dan Rizky Febian bermain atau digendong saat ke Bali Adalah anak dari Jody Raharja Adik dari Dion Raharja, kakak Mahalini Terima kasih telah menonton! Terus ikuti Youtube channel berbagi cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini Yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Itu hebat loh yang punya akun Youtube channel berbagi cerita itu Kayak gila sih Itu semua story kita itu Maksudnya dia tuh tau Dia tuh kayak membuat cerita gitu disitu Pokoknya keren deh Dan viewernya banyak Jadi terima kasih banyak yang udah nonton Jangan lupa di like, komen, dan di subrek Ya makasih Jangan lupa di like, komen, dan di subrek Jangan lupa di like, komen, dan di subrek Ku akan selalu menjagamu Hingga akhir waktu Selama Nafas ini berhembus Tak akan ada cinta yang lain Hingga tua bersama Tidak tahu bagaimana Aku tanpa dirimu Tak pernah terbayangkan Denganmu Ku mengerti arti cinta Arti cinta sesungguhnya Tumbuh di setiap saat Dan mengerti makna cinta Makna cinta yang abadi Kan ku jaga cinta ini Dan mengerti makna cinta